Halo gamers, welcome back di Liga Game TV Dan kali ini balik sama gue di Bastetnya Dan masih sendiri Karena gue belum menemukan partner untuk CSGO gue Jadi ya selama kedepannya CSGO nya masih sendiri sama gue Dan ya gue punya grand final kali ini Antara Luminosity Gaming Atau yang kedepannya bakal jadi nama SK Gaming Karena playernya dari Luminosity ini keluar Terus pindah ke manajemennya SK Gaming Jadi ya ini terakhir kali mungkin mereka bawa nama Luminosity Dan kita bakal ketemu sama lawannya dari Itali Eh sorry, dari Perancis Yaitu G2 Esport Yang dimana G2 Esport ini ngalahin Fnatic di semifinal Sementara dari Luminosity ini ngalahin TSM Nah kita langsung masuk aja ke in-game ya Karena game nya udah mau dimulai nih Yuk cek di suara Yuk kita udah masuk ke in-game Dan map di kali ini itu adalah Overpass lagi Map favorit dari G2 Esport Tapping dari AvanX berhasil mendapatkan 1 kill Dua kill kali disana Tidak tampaknya hanya 1 Dan berhasil direfract sama seorang body Sementara kali ini change weapon dari seorang RPK Dan juga Socks Masuk ke bathroom Coba di smoke kali ini Tapi gak ketemu apa-apa di bathroom Jadi ya di biarin gitu aja kayaknya ya Sementara menahan Di Arah Elong Along Masih menunggu kali ini dari Tim G2 Coba keluar kali ini dari Arah upper connector Coba switch Dengan menggunakan Automatic Oh Sudah terdengar step-step nya Dari tim G2 Esport Dari Fair Coba keluar menuju Ke arah Elong Dan Kayaknya dari Scream Masih menunggu juga nih Dari Scream nih Masih belum ada pergerakan Apapun Dari temen-temen Lumino City Gaming Dan juga Oh Socks Ups Ketahuan tadi posisinya Dari seorang Socks Dan finally disini planting on B Coba masuk ke dalam tap Satu tap Dua tap Berhasil diambil sama seorang RPK One tap from body To the heaven Berhasil mendapatkan Taco Dan Fair Kali ini Coba Melakukan clutch Satu lawan tiga Tapi kayaknya gak akan di clutch sama dia Karena Dia memilih untuk melakukan Saving Ya lumayan sih 650 untuk Kevlar Yang dia beli Di round pertama ini Tad lagi kah dari Fair Tad Oh gagal justru Dari seorang Socks Yang berhasil mendapatkan Apa? Kill terakhirnya ya Dan G2 Esport Berhasil mendapatkan Poin pertama Untuk Grand Final Di map kedua Setelah map pertama Di Dust Eh sorry Bukan di Dust Di apa namanya Mirage Berhasil dimenangkan Sama J2 Esports Juga Sorry Dan di map kedua ini Apakah Dari G2 Berhasil menang lagi Atau Tidak Kalau menang lagi Berarti dia bakal jadual Arah ya Di ECS First time Gue ngeliat Scream ngangkat Trophy Satu orang Berhasil mendapatkan kill Kalau ini dari seorang taco Dengan menggunakan 5-7 Atau Socks Sementara dari Fire Dengan menggunakan CZ Auto Satu tap Disana dari seorang Coldzira Tapping disana lagi Gagal Coba diberikan swap Tap Oh dengan menggunakan scout Kalian dari seorang smidge Gagal untuk mendapatkan kill Sementara dari Scream Is going to kill Somebody here Taco Is taking down by Scream Jaga dari arah A-man Atau di depan Pintu dari Closet Atau bathroom Apapun lah Terserah Kalian menyebutnya apa Beda-beda soalnya Kita masuk ke Arah Bathroom lagi Menunggu kesempatan Untuk masuk ke dalam Side A Kayaknya disini Dari tim G2 Ispar Kurang dari 30 seconds Dari sekarang Hah Apakah bisa masuk nih I don't know Dari 20 seconds Dari sekarang Ini bahaya banget Oh langsung ke pala Dari seorang fallen Berhasil mati disana Dan Tap lagi Oh smidge Berhasil mendapatkan 2 kill Dengan menggunakan scout Bagus banget kali ini Dari seorang smidge Satu lagi kah Dari seorang smidge Again smidge Tap Oh kena tag disana Tersisa 29 Tersisa 12 Kalian udah bisa Satu orang Oh langsung kena kepala Berputar kali ini Satu orang lagi kah Spray down dari seorang fair It's 2v2 Dari Luminosity Gaming Bombs keep taking away They don't have Divius kit Dan memilih Untuk saving Lagi Dari tim Luminosity Ya wajar sih Kalau menurut gue Dia gak punya devius kit Waktu udah gak ada Dan ya masih ada Something yang bisa mereka save Yaitu 5-7 Dan juga Kevlar helmet Disana Ya lumayan lah ya Buat si Luminosity Gaming Disave Jadi ya udahlah ya Dispray Oh Mad spray Mad spray Mad spray Mad spray Dilakukan Yup Kita masuk ke round Ketiga kali ini Antara G2 Esports Dan juga Luminosity Gaming Siapa yang bakal ngambil round ini Dan Kayaknya sih Seharusnya Dari ekonomi yang ada Dari ekonomi yang ada G2 Esports Seharusnya disini Mereka Masih Masih Bisa mendapatkan Poin lagi Karena mereka unggul Dari segi Weapon Itu pertama Dan Ya Luminosity nya Lagi punya ekonomi yang buruk Banget ya Tap 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 Dari smidge Berhasil mendapatkan Fallen Sayang banget Posisi dari seorang Fallen Tidak terlalu bagus Tapi dari seorang fair Berhasil mendapatkan Satu Tapi sayangnya Dari body Berhasil mendapatkan Spray down Yang sangat bagus Menggunakan Mag 10 Dan berhasil mendapatkan Dua disana Taping dari seorang Coldzira Cuma lu akan Backstab Tapi ganteng Kayaknya Aim punch nya Sangat dalam The Brazim mendapatkan Satu headshot Untuk seorang body Well play banget Untuk tim G2 Esports Dua orang tersisa Dan satu Sudah sekarat Tersisa Dua HP Saja Apakah Apakah Bakal ketemu Coldzira Langsung kepala Sayang banget Tapi dia yang mati Tersisa Taco Apakah Taco Berhasil mendapatkan Poin kali ini Atau 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 Taco Bakal bisa Mengikuti teman-temannya Untuk mati lagi Di round ketiga ini Kayaknya sih bakal Confirm menjadi 0-3 ya Untuk G2 Esports Karena disini Dari G2 Esports Bakal planting Secara gratis Tanpa ada yang Mendefense Karena menang dari segi Jumlah pemain Jadi wajar sih Kalau menurut gue Yuk Kita udah Tinggal nunggu aja Disini satu orang Terakhir Scream Dadah Dadah Udah gak bisa Ngepain-ngepain lagi Itu udah pasti mati Sih Kalau menurut gue Tadi Jadi wajar lah ya Oke Dan kita langsung move on Ke round keempat Dimana round keempat ini Finally Let's the fun begin Dari Lumina City Gaming Dari Brazil Akhirnya melakukan A full buy Dan oke Minta pause Sekarang minta pause Dan ya Kalian bakal ketemu sama Cyclops Sebentar lagi Ya jadi Ini paling males Kalau misalkan lagi main Terus minta Apa sih namanya Minta pause gitu Maksudnya Ya wajar sih Mereka minta pause ya Karena itu memang Diberikan kesempatan Untuk melakukan pause Tapi Ya ini baru 0-3 gitu Kenapa 0-3 Dan langsung meminta Pause Terusnya gak Harus sih gak langsung Minta pause Ya yaudahlah Kita liat aja Siapa tau dengan pause ini Lumina City Gaming Membalikan keadaan Dan dipaksa Untuk masuk ke game Ketiga Atau map ketiga Oke Kita tunggu aja Bentar lagi Kayaknya udah bakal mulai So Just wait Ya udah di unpause Kalau ini cukup cepet Kayaknya gak terlalu lama ya Guys Dari kedua tim Jadi yaudah Yuk Kita masuk lagi Ke round keempat Antara G2 Esports Versus Tim Luminosity Gaming Atau Kita pindah Sekarang sekarang SK Gaming Boleh juga sih Udah bisa disebut Dengan SK Gaming Karena ya Mereka udah 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 confirm gitu Mereka gak lagi Sama Luminosity Gaming Nanti Karena mereka Pindah Menuju Untuk Menjadi SK Gaming Sementara kalian Dari G2 Esports Langsung masuk dan Spray down Dan berasa mendapatkan Satu skill Disana dengan menggunakan Max 10 Well play banget Kanya satu orang dari body Berasa mendapatkan Taco It's going to be chaos Right here On the Overpass Dan mereka Memilih untuk Melakukan Saving Dan confirm menjadi Kosong 4 Seharusnya untuk G2 Esports Atas tim Luminosity Gaming Tentunya Well Well Ini Diluar Ekspektasi gue banget G2 Esports Bisa seagresif ini Hmm Clamping the bomb Confirm On B Masih dengan menggunakan Mag 10 Scream Kalau di coba mencari Oh Scream Langsung ada kepala Astaga Scream Ini refleksnya Kalau di Indonesia Mungkin kayak banteng Tapi ya Cuman ini lebih parah Kalau banteng Dispray Kalau dia di Tap Satu Tap Kepala Tap Kepala Aduh Kalau banteng kan Kalau di Indonesia Dia kan tapping Ya mainnya Tek Tek Dapet Tek Dapet Ya oke What's Wiver Kosong 4 Disini confirm Untuk tim G2 Esports Dan masih terus Bakal bertambah Kayaknya Karena Luminosity Gaming Disini Tidak bisa melakukan Full buy lagi Day out of money They run out They run out of money Maksudnya gitu Gitu lah fokusnya Gak punya ekonomi Gak punya ekonomi yang bagus Untuk melakukan Full buy Dengan menggunakan Rifle Dan mereka memilih Untuk melakukan Buy Menggunakan Handgun Ada yang menggunakan CZ Dua Deagle Dan satu 5-7 Sementara Kalau dari Gateway Esports Run boostnya Keren banget Itu scrim Tadi Wow Way down dari Socks Gakal mendapatkan Siapapun Disana Spray lagi Berhasil mendapatkan Satu kill Dari seorang Taco Dating dengan menggunakan M4 Hall RPK Berhasil mendapatkan Kill lagi Socks Coba menjaga Dari belakang Apakah Apakah Berhasil mendapatkan Kill lagi Tentu saja Tidak Karena disini Memilih untuk melakukan Saving Tapi ternyata Fallen Coba datang dari belakang Dengan menggunakan RP2000 Oceanic Apakah Bisa mendapatkan Kill Sementara Gakal ketemu Socks Apakah Berhasil mendapatkan Kill Temu Sedikit lagi Di kanan Tentu saja Tidak Oh tentu saja Iya ternyata Di kiri Di kiri Dikit lagi Oh tentu saja Tidak Masih Spray down lagi Yang terakhir Fair berhasil mendapatkan Kill dengan menggunakan CZ Auto Coba melakukan Saving Kayaknya Tapping Kau ini Gagal Fair dengan menggunakan CZ Gagal untuk Mendapatkan waifan Justru ditabrak Terus sama pemain Pemain Dari G2 Esports Confirm 05 No more Time out Untuk tim Luminosity Gaming Jadi Mereka harus Membiarkan Poin Demi poin Masuk ke kantong Dari G2 Esports Wow Wow Ini Bahaya banget sih Kalau dilihat Kondisinya Sekarang Gak bisa Gak bisa Gini terus Gak bisa Luminosity Gaming Harus melakukan sesuatu Mereka gak bisa Terus-menerus Memberikan kenyamanan Untuk tim G2 Esports Dari tadi G2 Esports Sangat-sangat nyaman Untuk masuk ke setiap Site yang mereka Pilih Entah itu A Entah itu B Bahkan dari Long pun Mereka pede Masuk Mereka pede Dengan aduai mereka Mereka Selalu menang Ketika Satu Lawan Satu Dan Goldzira Berikan flashback Here we go Raining smoke Spray down Hampir berhasil Mendapatkan kill Dan finally Berhasil mendapatkan kill Taco berhasil Mendapatkan kill Kali nih Satu untuk dua Tad Dari seorang smidge Berhasil mendapatkan Satu It's 2v2 Wow Cepet banget Disini Dari fin G2 Esports Dan juga Luminosity Gaming Ternyata satu Sudah berpindah Posisi justru Ada di depan monster Dari seorang Coldzira Change Weapon To AK-47 Smidge Sox ada di kanan Mas menunggu Kayaknya dari teman-teman Luminosity Gaming Spray down berhasil mendapatkan kill Ternyata tidak Satu tap ternyata Berhasil mendapatkan kill Untuk seorang smidge Dari arah heaven Coba melihat lagi Di arah side Dari FNX It's trying to become a hero It's 1v2 Spray down from FNX It's 1v1 now Trying to defuse Fake defuse Still fake defuse Oh Oh They're trying To look King for something Dan kayaknya Oh Dia memilih untuk saving Sayang banget Oh Bam Oh Udah salah Kalah Gak dapet saving Aduh Luminosity Luminosity Udah males Kayaknya mereka pake nama Luminosity Eh Luminosity ya Udah pengen cepet-cepet Ganti kayaknya mereka Untuk menjadi Ini ya Apa tuh namanya SK Gaming Karena mereka udah ganti Jadi SK Gaming guys Jadi Ya kita langsung Move on Ke round Ke tujuh Dimana kayaknya ini 0-6 0-6 0-6 Untuk G2 E-sport tentunya Dan Kalau kita liat Dari Luminosity Gaming Bakal Eh 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 kena kepala Langsung dari seorang smidge Dari atas Party Keren banget Spray down 1 orang RPK Got 2 kills And it's done 2 kill Udah cukup kayaknya Untuk RPK Tap Disana dari seorang Sox Coba berikan Grenade Kayaknya gak dapet Apa-apa Dan Kayaknya dari Pole position Spray down Sox Getting another kill It's 2 for Sox Eh sorry 1 for Sox 2 for RPK Ya confirm lagi deh 0-7 Kayaknya G2 E-sport Wow 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 Lawan Luminosity Gaming 0-7 Confirm Ini Deja vu Seperti yang gue liat Ketika mereka Ngelawan Fanatic Di map pertama Sama Di Overpass Juga Wow Deja vu Deja vu Tersisa 1 Tako Kali ini 45 seconds Dari sekarang Dari Gateway E-sport Masih belum mau planting Dan finally Mereka Dapet Kill terakhir Untuk seorang Tako Selesai Kali ini 0-7 Seperti yang gue bilang kan Full buy Kembali dilakukan Sama Luminosity Gaming Dan Yap Ini bakal Menjadi semakin Sulit Untuk G2 Eh sorry Bukan G2 Luminosity Gaming ya Masih mau mencoba Membalikan keadaan Tempatnya disini Dari Tim Luminosity RPK RPK Masih menunggu Flashbang Kalian dateng Sementara dari Smidge Coba membalas Kekalahan AWP Tadi Terhadap Seorang Holland Tadi Holland yang menang Laman Ya oke Fine RPK RPK Menunggu kali ini Belum ada pergerakan Apapun lagi Dari teman-teman G2 Kayaknya G2 G2 sendiri Disini masih mau Main santai ya Mereka gak mau Mentang-mentang Kita lagi unggul nih Tapi ternyata Untuk Masuk site-nya Lebih sulit Pelan-pelan aja Pelan-pelan Saja Apasih Dinas Ya pokoknya Intinya mereka gak Gerasa kerusuk Gitu mainnya ya Coba dilempar Kali ini Bomb-nya Oke Fine Dikasi sama Salah satu Player Disana Yaitu Skrim Skrim Bomb-nya Masuk ke dalam Flashbang Spraydown Kalian berhasil Diritect Spraydown Kali ini Dapat 2 Justru dari Serang Taco Akhirnya Itu 2 Untuk 1 Coba Change position Dari Coldzira Coba Pake BOOM My God Hampir aja Dapat 2 Itu piercing Itu 1 Against 3 Smidge Coba Blind spot Oh my God Ini gak bagus banget Sumpah Ini gak bagus banget Dan dia Coba untuk Memindahkan Posisinya Menuju Ke Sini Dan Oh Fallen yang menang Kali ini Hampir saja Hampir saja Saudara-saudara Justru Dari J2 Esport Yang menang tadi 1 lawan 3 Tapi ternyata Justru dimenangkan Sama Luminosity Gaming Dan finally Luminosity Gaming Berhasil mendapatkan 1 poin Pertamanya Disini guys Jadi Bisa dibilang Bisa dibilang Ya Masih menguntungkan lah Untuk G2 Esport Karena G2 Esport Sendiri masih bisa Full buy Bahkan mereka Doing 2 AWP Disini Sama Juga sih Sebenernya Sama Luminosity Gaming Tapi ya Kondisinya Sisanya yang lain Cuma pake Famas Terus ada yang Gak beli helmet Cuma beli Kevlar Disana Dari 2 orang Rugi sih Mereka Mengorbankan Banyak sekali Ya 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 Finally Kali ini Kita bakal Ngeliat Dari Luminosity Gaming Coba Mendefense Dengan cukup Bagus Maybe Satu pick Dari Oh Dibakar Dengan menggunakan Molly Atau Molotov Kalau kata Ingame Leadernya NXL Bakaran Kalau kata Ingame Leadernya Revival Molly Tako Ketemu Satu orang Frey Kena kepala kah Gak kena Disana Masih belum Coba mundur Ternyata Justru maju Dari seorang Oh RPK Sorry RPK Pick Oh 2 Ternyata langsung mati Dengan 2 AWP Coldzira Dan juga Fallen Coba pindah posisi Kalian dari teman-teman Luminosity Gaming Bakal menjadi poin lagi kah Untuk Luminosity Gaming Atau Justru pindah Untuk 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 G2 Poin Ow Sorry Ada yang jatuh Di meja guys Maaf Coba dibakar Dengan menggunakan Molotov Oke Satu orang Berhasil diambil lagi Sama Coldzira Pick Satu orang Dari seorang Body Berhasil mendapatkan Kill lagi Spray Fire me Fire Berhasil mendapatkan Kill Satu orang Terakhir Spray down Dari FNX Dan selesai Yap Selesai sudah Kala ini Poin Kedua Berhasil diambil Sama Luminosity Gaming Dan Apakah Ini menjadi Pertanda baik Untuk Luminosity Gaming Karena Luminosity Gaming Harus Banget Menang Dan menang Kedepannya Kalau mereka Memang mau Mendapatkan Gular ACS London 2016 ini Jadi Ya Berharap-harap Saja Luminosity Gaming Bisa mendapatkan Poin demi poin Kedepannya Dan Berdoa Scream Tappingnya Jadi jelek Hari ini Berdoa aja Dulu Siapa tau kan Boom Fallen menang Lagi atas Smits Oke This is a good news Kalau gue rasa Untuk tim Luminosity Gaming Masih nunggu Kala ini Dari Tim G2 Where are you going Taco Masih dengan M4 nya Kalau ini Belum mau pindah Belum mau kemana-mana Disini Dari seorang Pemain Dari Luminosity Gaming Kingwin RPK Masuk Kedalam Bedroom Taco Masih menunggu Asimov 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 Balasan untuk temannya Balasan untuk temannya kalian Dibalas 3 lawan 3 Dari tim Luminosity vs G2 Esports Tap langsung Diambil sama Sox Bagus banget kalian Coba di Flashbang Taco Masuk ke dalam side Taka ini Tidak diberikan kesempatan Untuk mendapatkan Planting kali ini Dari seorang Taco It's a good play By Taco Sementara satu orang lagi Oke mayatnya masih ada disana Coba dipik Kelihatan satu orang Dan berhasil diambil Dari Colt Zira It's 1v2 Oh my god Sox Coba berpindah Posisi Ada di kanan Coba pindah lagi Where are you Where are you Sox Trying to pick The bomb But He win They win Luminosity Gaming win Kali ini Kembali berhasil mendapatkan Poin ketiga Untuk match kali ini Di round ke 10 Dan 7 3 gap pointnya disini guys Cukup jauh sih Ya 4 point lah ya Yup Kita masih menunggu nih Dari tim G2 Masih bisa melakukan Full buy disini Masih ada Ekonomi yang cukup terjaga Sama tim G2 ini Tap dari Oh my god RPK Again and again Kembali berhasil mendapatkan Kill Demi kill Untuk tim G2 Esport Oh my god Masih menunggu Di arah lower connector 37 1 menit 15 seconds Dari sekarang Mau kemana Hayo G2 Esport Apakah B A Tta Tapping Tapping Gak ada Gak ada siapa-siapa Itu tembok Tembok ditembak-tembakin Gak ada siapa-siapa Bossku RPK masuk ke dalam site Kalau ini ada di fountain Coba menunggu Satu orang dari fallen Sudah berhasil di Takedown Sama temen-temen Dari G2 Esport Taking win Oh itu temen Itu temen Jangan 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 Dipik Tidak ada Tidak ada Pik Belum Coba spray down Di dalam bank Dan masih belum Mendapatkan skill Coba spray down Dua-duanya justru Mati kali ini Sama si Tim G2 Esport Dan 1v2 Polt Zira With the AWP What you gonna do You gonna die With your friend Smidge Berhasil mendapatkan Skill tambahan lagi Dan 8 point Kali ini Dapatkan Sama G2 Esport G2 G2 Kok malah Mihak Di Nggak Ya Scream Jago sih Habisnya Oh itu Flashbanknya Jahil banget Ternyata Pro player Juga Ada yang Jahil gitu Ya Pakai flashbanknya Dilempar-lempar Gitu lagi Dari tadi Spray down Nggak dapat Apa-apa Tapi Spray Dari buddy Nggak dapat Apa-apa juga Oke Mundur Fair Masih mencoba Pick Dan menunggu Dari Luminosity Gaming Apakah Bisa Berhasil Mendapatkan Poin Di round Ke-12 Ini Kalau menurut Gue sih Hampir Mustahil Mereka Bisa Mendapatkan Poin Kalau Mereka Berhasil Mendapatkan Poin It's a Miracle Kajaiban Banget Kalau Itu Bisa Terjadi Disini Tapi Tampaknya Nggak akan Terjadi Miracle Karena Satu Orang Sudah Berhasil Diambil Untuk Seorang Coldzira Big Open Frack Didapatkan Sama Tim G2 Esport Wop Satu Orang Berhasil Diambil Sama FNX One Big Headshot Wey Dari Body Hampir Aja Miss Disana Sayang Banget Tinggal Dua Kali Ini Tersisa Melawan Empat It's Stupid P4 Dan It's 1 P4 Satu Lawan Banyak Dari Cold Z Oh Bukan Dari Taco Satu Spray Langsung Kena Kepala Taco Spray Lagi Gagal Oke Menangkah Taco Disana Gagal Juga Masih Belum Masih Belum Taco Belum Keluar Taco Taco Coba Melakukan Save Kalian Aquamarine Revenge It's Enough For Saving Kalau Gua Rasa Hmm Yep Selesai Sudah Round 12 9 Confirm Untuk Tim G2 Esport Dibiarin Save Kayaknya Dari Tim Lumina City Gaming Yaitu Taco Tersisa 13 HP Aja Dan Ya Seperti yang Gua Bilangkan 9 3 Disini Untuk Lumina City Gaming Dan Juga G2 Esport Masih Diunggulin Sama G2 Tentunya Kita bakal Lihat nih Bentar lagi Apakah Dengan melakukan Force buy Di round Kalian Di round Ke 13 Dari Lumina City Gaming Bisa Berhasil Mendapatkan Poin Atau Justru Malah Makin Memperburu Keadaan Karena Kalau Misalkan Mereka Kalah Disini Kalau Mereka Kalah lagi On This round They Don't Have Enough Economy To Buy In The Next round Jadi Mau Nggak Mau Harus Menang Sih Kalau Gue Bilang Disini Kalau Misalkan Mereka Kalah Lagi Ya Udah Gitu 1 Menit 10 Second Coba Keluar Dari Upper Connector Dijaga Kali Ini Sama Satu Orang Socks Pengen Fuel Injection Di Kiri Oke Nggak Ada Pergerakan Coba Di Flashback Spray Dari RPK Justru Yang Menang Oh I Don't Even Know How He Do It Spray Spray Miss Spray Tapping Menggunakan Scout Almost Got It And Finally Got One Kill Datang Dari Long Berhasil Mendapatkan Satu Kill Untuk Sarang Scream Dengan One Tap Nya The One Tap Is Real King Win Sucks Slayer Belum Melakukan Planting Coba Dibakar Coba Diberikan Molotov 20 seconds Dari sekarang Satu orang Ada DB Masih Spray Down Almost Got It And Finally Got It From Scream Satu orang Tersisa Cold Zira Trying To Become A Hero Sendirian Coba Masuk Kedalam Side Clutch Master Cold Zira Oh Position Yang Kurang Bagus Kalo Gua Rasa Satu Spray Disana Berasa Mendapatkan Kill 73 HP Memiliki Defuse Kit Tapi Kayaknya Memilih Untuk Saving Oh Why Saving Why Why Saving Come on Bisa Loh Tadi Ah Yaudah Biarkan Saja Berlalu Round Ke 13 Ini Yang Diambil Lagi Sama Tim G2 Sport Jadi Menjadi 10 3 Confirm Disini Poinnya Untuk Tim G2 Sport Tentunya Ya Oke Di round Ke 14 Ini Kita Udah Ngeliat Full buy Yang dilakukan Sama G2 Sementara Dari Luminosity Gaming Mereka Dengan Dua Orang Bisa Melakukan Full buy Dan Satu Drop Tadi Dari Cold Zira Dan Sisanya Force Bud Mereka Coba Dengan Handgun Kemudian 5-7 Ya Nothing Tulus Sih Sebenernya Di round Ini Jadi Ya Tapi Sayang Baut Gak Tim Sekelas Luminosity Gaming Mereka Hanya Dapat 3 Poin Di First Half That's Bad News Kalau Menurut Gue Ya Yaudah Apapun Hasilnya Spraydown Dilakukan Sama Seorang Sop Another Spraydown Get a second Kill It's gonna Be third Kill Or not It's going To Meet FNX On a Sideline And Finally Got it From FNX 1 For 2 That's not A good Point Here Luminosity Trying To Retake The Post The Side Or Everything You Dari Kanan FNX Berhasil Mendapatkan Kill Fair Satu dengan Menggunakan Big AWP Miss Oh my god What the hell Just happened It's miss Tap lagi With no scope Wow Smidge Cepet banget Tadi guys Dengan menggunakan AWP Oh scout Sorry It's a scout It's a fucking scout It's scout Coba diberikan Granite Dilemparkan Coba diberikan Smoke Oke Finally Gue bakal masuk Kedalam side Katanya Dispraydown Di dalam smoke Belum ada Belum masuk Belum masuk Di dalam smoke Please Look at Around you Look at around you Please Please Just look at it First Oh no 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 Somebody inside The smoke Avanex Nobody knows Nobody knows Tapping Tapping But Oh finally Ketauan kali ini Dari Avanex Berhasil mendapatkan 2 kill Oke It's 1v1 Avanex Again Scream And Scream Lose Oh my god Avanex Berhasil mendapatkan 4 kill Dan membuat Luminosity Gaming Berhasil mendapatkan Poin keempatnya disini Well play Untuk seorang Avanex Woo Selesai round ke-14 Kita move ke round 15 Sekali nih guys Semakin menegangkan Walaupun skornya Tidak terlalu imbang Antara G2 E-Sport Dan juga Luminosity Gaming Disini 4 untuk Luminosity Dan 10 untuk G2 E-Sport Di last round First half nya Antara Luminosity Dan juga G2 Apakah G2 E-Sport bisa mendapatkan Poin lagi Ataukah Dari Luminosity Gaming Bakal mendapatkan Poin Coba diberikan Granite Coba diberikan Smoke Here we go First play And first headshot On the 15th round Coba melihat Satu Di dalam Pollen berhasil mati Satu orang lagi Berhasil mati juga And Avanex It's your last man standing Why you guys Doing this to me Okay guys I do it with the 4 I'm gonna do it again With the 5 man Masuk ke dalam Dengan menggunakan Famas Valensi Ada di kanan Spray down Goddess first kill Finally chance weapon Kalian nih Dengan menggunakan AK Trying to do something And oh my god Langsung headshot Dari seorang Evan X It's 2 kill From Evan X Tapping again Oh Kalah dari seorang Scrim It's your Sensei out there Itu gurunya One tap Dari seorang Scrim Jadi it's okay Selesai sudah Second half Bakal dimulai Sebentar lagi 5 setas dari sekarang Tidak terlalu banyak Waktunya untuk break Jadi gue bakal Singkat aja Bacain Apa yang terjadi Di first half Yang terjadi adalah Luminosity Gaming Kualahan Itu Gateway Sport Mereka bermain dengan sempurna Mereka agresif Masuk ke dalam side Semuanya dilakukan dengan sempurna Flashing Support flash Kemudian Support Ini nya juga Apa itu namanya Smoke nya Kemudian mereka Open frag nya juga bagus terus Dari tadi Dari Gateway Sport So Kita masuk ke in game lagi Karena match nya udah bakal dimulai Oke Oke ternyata masih di pause Jadi kita tunggu sebentar Dari sekarang Ya oke Akhirnya udah selesai juga Kali ini Pause nya antara Luminosity Gaming Dan juga G2 Esports Oke Setelah sekian lama Menunggu Akhirnya selesai juga 1 orang berhasil mendapatkan kill 2 kali ini Oh 3 Socks Stop this madness Sock is carrying a 4th kill Give him ace Give him ace Give him ace 4 aja udah cukup buat Socks Taco Tersisa sendirian kali ini Dari team LG Atau Luminosity Gaming Apakah Berhasil mendapatkan kill lagi Kalian dari seorang Socks Harusnya sih Enggak ya Tick 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 Enggak jadi Oke Tersisa sendirian Coba mengambil bomb Dari seorang Taco Tick Gak ada siapapun Masih sendirian 26 seconds Dari sekarang LG Coba mendapatkan planting Tampaknya Satu orang Oke Kalah akhirnya RPK yang menang Oke Fine Sayang banget sih Oke Bisa mendapatkan poin Demi poin Kembali dari Gateway Sport Di second halfnya Kali ini Dia udah berhasil mendapatkan 12 poin 4 poin lagi Selesai Dan Gelar juara ACS London Is going to be Taken by G2 E-Sport Oke Satu orang berhasil diambil Sama RPK Dan juga body Dan finally Disini Taco Berhasil mendapatkan kill lagi 2 kills For Taco Spray down He missed it Scream Coba membantu dari atas Dengan menggunakan MT9 Dan finally Selesai untuk Scream 13 4 Wow Wow Ini benar-benar Luar biasa banget Dari G2 E-Sport Sedikit lagi Menjadi Juara Untuk ACS London 2016 Masih melakukan full Baik Dari team G2 E-Sport Apakah dari Luminar City Gaming Berhasil mendapatkan Poin di game Kali ini Atau di round Ke 18 Atro Gistro Bisa dibuat menjadi Match point Finally Dua bisa diambil Sama Fenix Dan kawan-kawan Dan Poland Tersisa sendirian Oh my god Poland This is not gonna be happening One tap With the USP And he got it And the match point Goes through G2 E-Sport Full Baik dilakukan Sama tim Luminar City Gaming Dan ya Apakah Luminar City Gaming Bisa mendapatkan Poin tambahan Atau justru Selesai Sudah Hari ini Luminar City Gaming Menjadi Runner Up Bukan menjadi Juara Karena G2 E-Sport Yang bakal menjadi Juara Kalau 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 Masuk ke dalam Side RPK Oh my god Scrim berhasil mendapatkan Satu spray Dua spray Dan oh my god Taco Dia on fire Sekarang Seseorang on fire Tad Bisana dari smith Dan berhasil mendapatkan Tengkel Coba didapatkan Tiga lawan Tiga kali ini Wow It's gonna be Happening here Satu tap lagi Dari seorang Taco He's really on fire He's getting a third kill And he's one more And more Coldzera Bersama dengan Yang lainnya Coba diberikan Granite Masuk ke dalam side Tapping kali ini Terkena sejap damage Tersisa 29 Dari seorang Taco Menunggu pergerakan Tapping Belum ada Apa-apa lagi Bom Skip Taking away Masih belum mau pulang Kalo ini Masuk ke dalam side Oh Ternyata side nya salah Justru mereka memilih Untuk melakukan saving Dari tim G2U Sport Jadi Selesai Sudah round Ke 19 nya Masuk 5 poin Untuk tim Lumina City Gaming Dan Membuat G2U Sport Harus menunggu Dua round lagi Untuk memenangkan Apakah bisa diselesaikan Kali ini Sama G2U Sport Atau harus menunggu Satu poin lagi Yang bisa didapatkan Sama tim Lumina City Gaming Kita bakal lihat Round ke 20 Kita udah masuk Kali ini Di round ke 20 5-14 Perbandingan skornya Masih diungguli Untuk Keuntungan G2U Sport Satu tap Bisa nadari Seorang King Winsmage Berhasil mendapatkan Kali ini Sama Vare 1-4-1 Skrimis Down Your monster Is taking down By Vare Pick Gak ada siapa-siapa Masih pick Open banget Disana Coba stepping Kali ini Dari teman-teman Lumina City Bakal disambut Sama body Here we go Oke Oke What are you gonna do Body What are you gonna do Somebody is Behind you Somebody is Behind you Pick By Smidge Bagus banget Sementara dari body Berhasil mendapatkan Satu Coba diberikan flashbang Here we go To flashbang Menang flashbang Disana spray down It's gonna be Another one With the one bullet With the one bullet But RPK Save his teammate G2 Esports Match point And once more They gonna be a champion For SCS London SCS London Selesai Apa bisa dapet point lagi Dari Lumina City Liat Kita liat Kita liat Kita liat Dapet point lagi Dua Satu Last one For G2 Esports Bisakah diambil Diselesaikan dengan indah Atau Lumina City Gaming bakal merusak Pesta yang bakal dibuat Sama G2 Esports Diberikan flashbang Diberikan granite Everything thrown up Fallen Dengan menggunakan M4 nya kali ini Coba menjadi pahlawan Coldzira Sendirian kali ini Coba diberikan granite lagi Coba diberikan smoke Untuk side B Coba menjaga Dengan posisi yang Tidak terlalu bagus Sangat terbuka kali ini Posisinya dari tim G2 Esports Coba terus menerus Loncat sana Loncat sini Masuk ke party Trying to open fire Pick with IAWP Skull Gak dapat apa-apa RPK Ketemu kah? Ketemu? Ketemu? Enggak 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 Coba di smoke Bagus banget disana smoke nya Coba diberikan flashbang Coba menunggu Dan menunggu Dari tim G2 Esports Membiarkan Lumino City Gaming Oh My God Tiba-tiba kepala Didapatkan sama seorang Scream Pick by Smidge Again Smidge Oh my God Smidge Spread down dari seorang Body Berhasil mendapatkan kill It's 2 feet 5 And it's gonna be a winner They gonna Write another history G2 Esports For the first time SES Champion Taco It's alone And it's gonna win it G2 Esports It's your champion guys Selesai Lumino City 5 16 Untuk G2 Esports Dan boom Itu dia Yang bisa gue kasih di VOD CSGO kali ini Aduh gila Rambut gue berantakan Seru banget Matchnya Seru banget Dari kedua tim tadi Di Grand Final ICS London Dan gue masih terkesima Dengan Background baru gue Keren juga ini Your Esports Channel Ya Your Esports Channel Terus apalagi Liga Game Esports Ya gitu lah Pokoknya Yaudah Akhir kata gue Dimas Jangan lupa di subscribe Channel kita Karena itu salah satu Bentuk support Paling mudah Di subscribe Tinggal pencet doang Di klik Di klik aja Di klik Terus Yaudah selesai Kalian bisa menjadi Subscriber Dari Liga Game TV Terus jangan lupa di komen Gimana keseruan Grand Final nya Atau kalian mau request Bikinin VOD Tim lawan Siapa Lawan siapa dong Kak Dimas Atau Kalian punya tim Siapa yang kalian favoritin Nanti kalau memang seru Kita bakal bikin VOD nya Jadi Akhir kata gue Dimas Pamit undur diri dulu See you next time Bye bye guys Sub indo by broth3rmax